Intro Halo sahabat rumah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Happy English with me Asih Prihatin dari SMP Negeri 1 Selomerto Kabupaten Wono Sopo Okay, are you ready to learn English? Let's start now Intro Hi, Fandi Welcome to your new class Thanks, Mom Fandi, what do you think about your new class? N N Oke, dari video tadi, Mrs. Anna menanyakan pendapat kepada Fandi Tetapi Fandi tidak bisa menjawabnya Nah, sekarang kita akan belajar tentang Menanyakan dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris Atau Asking and Giving Opinion Intro Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama Mengidentifikasi ungkapan peminta pendapat dalam bahasa Inggris Yang kedua Mengidentifikasi ungkapan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris Oke, ada beberapa contoh ungkapan untuk menanyakan pendapat dan juga untuk meresponnya dalam bahasa Inggris Contoh yang pertama, mari kita simak dalam video berikut ini Halo Rara, how are you today? I'm fine, thank you Rara, what do you think about this food? I think it's not good for our home because it's junk food Oh, I see it now. Thank you, Rara It's okay, belajar Oke, berdasarkan video tadi Belajar menanyakan pendapat kepada Rara dengan pertanyaan What do you think about this food? Lalu Rara menjawab dengan I think it's not good for our health Oke, jadi kesimpulannya untuk menanyakan pendapat kita bisa mengatakan What do you think? Kemudian responnya adalah I think Oke, is it easy, right? Oke, and now let's back to Mrs. Anna and Fandi Setelah belajar tentang ungkapan yang pertama tadi, Fandi sekarang bisa menyampaikan pendapatnya dalam bahasa Inggris Let's check this video Fandi, what do you think about your new class? I think it is clean and tidy, and I like it Good Let's sit down, Fandi Thank you, Mom Oke, selain ungkapan yang pertama tadi, untuk menanyakan pendapat dan juga memberikan pendapat dalam bahasa Inggris Ada contoh ungkapan yang kedua Seperti apa ungkapannya? Yuk kita simak video yang berikut ini Hi, Mrs. Assi Hello, Mr. Smith I have new smartphone Look at my new smartphone Wow Oke, what's your opinion about my new smartphone? In my opinion, it is interesting smartphone Thank you You are welcome Oke, dalam dialog tadi, saya menanyakan pendapat dengan pertanyaan What's your opinion about? Kemudian direspon dengan In my opinion Nah, itu adalah contoh ungkapan yang kedua Is it easy, right? Oke, sekarang kita akan belajar tentang ungkapan meminta dan memberi pendapat yang ketiga Seperti apa contohnya? Let's check this video now Hi, Bruma Yeah I am hungry now What do you think if we go to the restaurant now? I don't think so Why? Because it is raining Oh yeah We can cook some meals in the kitchen Okay Lisa, what do you think if we cook soup? That's good idea Dari contoh dialog tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menanyakan pendapat bisa juga dengan berkata What do you think if? Kemudian, responnya adalah I don't think so Jika kita tidak sependapat dengan lawan bicara Kemudian, jika kita sependapat dengan lawan bicara, kita bisa mengatakan It's okay Atau bisa juga mengatakan That's good idea Oke, sahabat rumah belajar, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah For asking opinion, we can ask What do you think about? What's your opinion about? What do you think if? Kemudian, untuk meresponnya adalah I think In my opinion I think so That's good idea Atau jika tidak sependapat dengan lawan bicara, kita bisa mengatakan dengan I don't think so Okay, now let's practice with your friends about asking and giving opinion Dan jangan lupa Do exercise in rumah belajar Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Okay, see you again in the next video Keep studying English everyday Because English is really fun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!